Kita ke informasi selanjutnya, Pemirsa, sebuah toko material di Karanganyar, Jawa Tengah, Ludes terbakar selasa malam. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi toko. Kebakaran toko material Raja Wali milik Albertus Ristanto ini terjadi di Kampung Minut, kecamatan Tawangmau, Karanganyar, selasa malam. Api pertama kali terlihat dari dalam toko dan terus membesar. Kebakaran diduga dari hubungan pendek arus listrik di dalam toko. Api baru dapat dipadamkan 3 jam setelah 5 mobil pemadam kebakaran dari Karanganyar datang ke lokasi kejadian dan dibantu masyarakat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai hingga 2 miliar rupiah. Sementara itu di Serendang Berdagai, Sumatera Utara, satu rumah di Dusun 3, Desa Pon, kecamatan Seibamban, Ludes terbakar. Menurut pemilik rumah, dirinya mengetahui rumahnya terbakar karena terbangun akibat panas yang dirasakan. Mengetahui rumahnya terbakar, pemilik langsung membangunkan keluarganya dan menyelamatkan diri dan juga meminta tolong kepada tetangganya. Seluruh barang dalam rumah tidak dapat diselamatkan, termasuk 1 unit motor. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik.